Halo Sobat BP Ganda putir ranking 13 dunia Febriana Dwi Puji Kusuma Amalia Cahaya Pratiwi unjuk gigi di TP Open 2023 dengan mencapai final di laga semifinal pasangan yang ngakrab di Sapa Ana Tiwi ini sukses mengatasi perlawanan wakil tuan rumah di Chia Sin Teng Chun Sun lewat dua game langsung 21-16-21-19 meski tampil di depan ribuan pendukung tuan rumah mental Ana Tiwi wajib diacungi jempol soalnya mereka mampu menjaga fokus di tengah riuhnya Tianmu Arena bahkan nih Sobat BP saking semangatnya pemain yang dipasangkan 2019 silap ini sampai terlibat insiden di penghujung game kedua Andin yakin kalian yang nontonin laganya juga pasti sempat kaget saat Ana Tiwi rebutan kok menyambut pengembalian tanggung lawan akibatnya gagang rakyat Tiwi mengenai kepala tandemnya meski sempat meringis kesakitan padahal serius yang terjadi pada Ana well momen tadi seakan mengingatkan kita ya gengs pada kejadian yang melibatkan ganda putri Cina Zhang Suxian Zheng Yu saat tampil di semifinal Malaysia Open 2022 posisi Zheng Yu yang berdiri terlalu dekat dengan Zhang membuat pemain 27 tahun ini terkena Yunan rakyat tandemnya saat melepaskan Smash saking kerasnya Sme Zhang ini rakyat sampai tak berbentuk lagi karena benturan keras di kepala Zheng Yu untung aja ya gengs Tiwi gak senasib Zheng Yu bisa berabe tuh jadinya nah di partai final nanti Ana Tiwi bakalan bertemu lawan sulit asal Korea Liu Lim Sin Sungchan yang kini berada di ranking 25 dunia dari rekor pertemuan Ana Tiwi tertinggal 0-2 dari segi head to head meski begitu kita doakan aja ya Sobat BP mudah-mudahan aja Smash keras yang ditampilkan Ana Tiwi di semifinal kemarin mampu menaklukkan Korea yang emang dikenal punya defense luar biasa amin